enak banget nunggak beri kayak hehehe ini gak enak banget sih oke selamat sore menjelang malam hari ini sedikit berbeda kokpit hari ini sedikit berbeda guys jadi jarang banget gua nyobain motor motor sport gini tapi hari ini tapi hari ini lagi lagi isang banget jadi gua minjem temen gue ninja temen gue sebenernya edisi kali ini adalah gua pengen nyobain motor motor yang sebenernya common-common aja sih orang-orang udah pada nyobain dan ini udah udah outdated banget sebenernya menurut gue ya karena sekarang ninja udah jadi kayak motor sejuta umat gitu gak sih guys tapi ya kayak ya karena gua belum nyoba ya udah gua nyoba jadi gua tuh udah udah sering banget ngeliat tapi juga kayak males nyoba gitu loh soalnya dulu gua sempet kayak naikin gitu terus kayak berat juga ya gua bilang agak males loh bawa ninja gua bilang kayak gitu ini adalah ninja fi udah yang model 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 berubah jadi kayak model lebah gitu tahunnya tahun 2019 warnanya hijau Kawasaki Kawasaki Green alah Kawasaki Green abone relong abone rame ya dat That en abone rame abone rame abone rame Abone rame abone rame abone rame ad abone rame dan sebenernya ninja itu nggak tahu ya gue udah bawa ini sekitar beberapa jam nih tapi yang yang gue rasain adalah tenaganya maknyus banget sih tenaganya enak tenaganya tuh mengalir seiring dengan gas yang dikeluarkan tapi yang spesial dari motor ini menurut gue adalah suaranya sih ya gue kebiasaan denger satu silinder sekarang dengernya dua silinder jadinya tuh indah banget merdu banget suaranya tenaganya tuh jauh banget sih kalau dibandingin Cipit ya Cipit 125 ini 250 ya kayak dua kali lipatnya terus gue suka suara yang ngingnya dia nih di bagian mesin sini ada nging gitu selain suara dua silinder stereo ini hindari si bagian kenal pot suaranya enak banget dan suaranya merdu menurut gue mungkin kalian semua juga udah para nyoba kali ya gue baru tahu Ninja tuh punya program fitur Eco Eco mode gitu di dashboardnya dan dia punya jam ya ternyata yang model 2019 ini sangat disayangkan ini bukan model di atasnya yang udah speedonya udah bagus banget tapi eh sokelah impresi pertama gue nyoba motor ini itu motornya berat guys hahaha ya iyalah notabene gue biasanya naik motor satu silinder yang kayak enteng-enteng bebek-bebekan lah sekarang naiknya support-supportan gini ya lumayan lumayan dan yang paling berasa berat itu di tangan kanan sih menurut gue kayak numpu gitu ya karena berat badan kita kita tumpu juga kasih mod ke stang motornya gitu motornya sendiri berat eh nggak tahu deh ntar berat ntar bobotnya gua cek di Google mungkin sekitar 170-180 kali ya tapi yang ngimbangin sih kalau tenaganya kalau tenaganya besar tapi motornya ringan bahaya cuy bisa terbang kali kalau naik motor gue pernah cobain yang karbu 250cc juga yang karbu tuh kayaknya lebih lebih gila lebih agresif tapi ya sama juga nggak mengurangi enjoyment ridingnya motor ini tenaganya gede buat nyalip-nyalip gini sih enak banget asli di bawah ini kok motornya agak berat eh emm tapi enak sih berasa apa ya berasa lu mesti tidurin badan lu gitu loh ke jalanan karena kalau nggak motornya nggak mau ngikut gitu kalau dari segi penampilan interiornya ala interior kalau dalam mobil interior ya wih lah ada ayam anjir kalau dari segi penampilan dashboardnya sih menurut gue versi yang 2019 ini biasa banget ya kayak di 2000 yang baru kan eh dia tuh dia pakein kayak monel-monel gitu yang warna-warni ya disini kayak biasa banget lihat cuma hitam-hitam doang kayak standar dan terlihat biasa aja sih menurut gue bahkan R R R 15 R 15 itu yang V3 juga lebih ganteng secara dashboard dibandingin motor ini ya tapi memang secara tenaga nggak bisa dibohongi pengereman standarnya lumayan double-disc brake depan belakang apa lagi yang bener-bener jadi enjoyment buat gue ya memang suara knalpotnya ini sih kayak bener-bener bikin airgasm banget sih karena merdu sekali suara ini gitu kayaknya pakai motor ini capek nggak sih guys di jalan raya gitu ya kayak daily use gitu gue ngerasa kayaknya capek sih cuma gue lagi mikir lagi nih guys ini motor berat banget ya ini motor berat ya gue lagi mikir kalau misalnya kayak si Jakarta Road ini wheelie-in lumayan juga ya berat juga loh ini maaf ya guys gue hari ini nggak banyak ngomong karena emang pengen pure ngerasain onel-ondel kampret tuh udah jalanan sempit muter-muter anjir ah capek gue lewat jalan gini macet banget anjir oh gila tenaganya gede tenaganya sih asik loh wuuu suara itu loh yang kayak iiiiiiii loh beda kan satu cylinder tuh nggak ada merdu-merdunya Ini 2 silinder Dan emang yang pake Emang yang musir ada gendutan gitu Badannya mesti lebih berisi guys Apakah ada Di Penonton gue yang Make ninja hari harinya Kalo kalian gue mau nanya dong Kalian tuh beli ninja Karena apanya sih Kerennya Kencengnya Kalo gue sih karena suaranya Kayaknya sih fix Overall gue suka banget suara Suara stereo 2 silinder ini Nanti gue akan kasih liat kalian nih Motornya Oke quick look Quick look dari motornya ya Nampes ini spion dari tadi Ya jadi Kurang lebih motornya kayak gini lah ya Dia yang udah model Udah yang model Apa Lebah gitu Warnanya hijau Kawasaki Udah gitu gue gak tau di footstepnya kenapa ya Kayaknya yang dudukin Berat banget sih Sampai mengok gitu Nih liat Tuh Sampai kayak mengoknya ekstrim Apalagi ya Apalagi ya Warnanya sih bagus Hitam hijau gitu Udah gitu Ya ini ada cap tangan pemiliknya Kayaknya Terus itu ya Semua standar sih Masih kayak Pake bannya Ban IRC Bawaannya Makanya Rada licin tadi Apa Kenal potnya Gue gak tau nih RNKW Apa R9 bener sih Kayak Bentuknya kayak Aneh-aneh gitu Kenapa udah Mulak balik Ya Nanti sih Beginilah Kurang lebih Sama aja Normal aja Cuma warnanya cakep sih Memang kayak Ijo, hitam, putih Terus ada Dibuat Jepang Gue gak tau apa aranya Ya Begitulah Kurang lebih Video hari ini Gue cuma Coba doang Yang pasti Kalau misalnya Disuruh beli Kayaknya Males sih Lantarnya Gambot banget Mendingan gue Ngambil yang Sekalian gedean Segini mungkin 600cc Kali ya Mantep 636 Atau ZX6R Tapi Memang Kalau beli ini Ya Memang Untuk beli Memang Untuk beli Suara Memang suaranya Enak banget Si asli Tuh Enak banget Ngegebernya Kayak Galak sih memang Nice banget Suara stereo Video nya Oke lah Mungkin sekian Video kali ini Keren juga ya Selisannya Buat kalian yang Punya ninja Ataupun Mau ganti ke ninja Hmm Patut dicoba sih Kalau yang mau Extreme Kenceng-kenceng Di jalan Tapi kayaknya Kalau dari Vespa Kesini Rada males Enak kan Vespa Vespa enteng banget Asli Asli Ya Begitulah guys Gara-gara Kurang lebih Oke Gue tunggu komen kalian Tentang ninja 250F ini Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax